Jawaban santai Jokowi diminta mahasiswi jadi presiden tiga periode, enggak boleh. Presiden Jokowi kembali harus menyampaikan pernyataannya soal jabatan tiga periode. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi merespons pernyataan dari salah seorang mahasiswi yang mengikuti acara Mahasabha Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu, 30 Agustus 2023. Jokowi pada mulanya mengadakan kuis untuk para mahasiswa dengan hadiah sepeda. Kepala Negara lantas meminta para mahasiswa dan mahasiswi yang bisa menjawab untuk naik ke panggung. Seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi kemudian maju ke depan. Dia berdiri di sisi kanan dan kiri Presiden Jokowi. Mahasiswi bernama Tirsya memperkenalkan diri terlebih dulu. Dirinya lalu diminta menjawab pertanyaan oleh Presiden. Namun, setelah beberapa detik menunggu, ternyata Tirsya tidak kunjung memberikan jawaban. Presiden pun tersenyum dan lantas bertanya apakah mahasiswi tersebut ingin maju ke depan hanya karena ingin berada dekat dengan dia. Mau dekat dengan Bapak Jokowi? Mau bilang terima kasih Bapak sudah jadi Bapak Presiden yang begitu baik buat Indonesia? Ujar Tirsya yang disambut tawa Jokowi dan para peserta acara. Saya sangat bangga dan sangat harap kalau bisa Bapak jadi Presiden untuk tiga periode. Terima kasih, katanya lagi. Presiden Jokowi yang mendengar hal itu lalu tertawa. Dia meregaskan bahwa aturan konstitusi di Indonesia tidak memperbolehkan seorang Presiden menjabat untuk lebih dari dua periode. Itu konstitusi enggak boleh, ujar Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.